Gubernur Jakarta Anies Baswedan bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen Polnana Sujana dan Pangdam Jaya, Majen Dudung Abdul Rahman meninjau fasilitas publik yang hancur Pasca Demo Tolak Omni Buslau di sepanjang Jalan MH Tamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dalam peninjauan ini, Gubernur Anies mendapat penjelasan dari Kapolda Metro Jaya terkait kondisi keamanan Ibu Kota. Anies memastikan seluruh biaya perbaikan dari fasilitas umum ditanggung Pemprov DKI Jakarta dengan prediksi kerugian mencapai 25 miliar rupiah. Halte yang terbakar tentu tidak bisa selesai malam ini. Tentu perlu waktu untuk recovery. Jadi halte-halte nanti malam ini akan diukur seberapa besar kerusakannya. Yang rusak total nanti akan disiapkan halte sementara. Dan yang rusaknya minor nanti bisa diperbaiki segera untuk bisa dimenangkan. Ya DKI yang akan membiayai sudah diprediksi, tadi sudah dihitung kira-kira sekitar 25 miliar. Selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, Anies mengaku tidak pernah diundang untuk berdiskusi terkait RUU tersebut. Di hadapan peserta aksi, Anies berjanji akan menyampaikan keluhan para buruk kepada Presiden Joko Widodo yang sedang berada di luar Jakarta. Tim Deputan Sultan TV dari Jakarta memberitakan.